Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallimu ala sidinah Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita ulangi sedikit tadi syair yang terakhir, Allah-Allah ini ada Pak Bersama-sama Allah, 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 Allah 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 Tukh kefaani halmu rapge Min suali wa akhtiarin Fa dua-i waam tihali Syahidun li biftiqari Falihadah sirri ad'um Fi yasari wa asari Ana abdun sara fakhari Zimna fakhari wa antirari InsyaAllah Sudah kalau hidupnya senang Pegang Ini orang kalau sudah nyebut Allah Tidak bisa senang Mau nyebut siapa lagi Duit duit MasyaAllah Ini hanya orang-orang yang rado aneh Jadi senangnya kalau nyebut duit Ada lagi yang senangnya nyebut Lanang lanang MasyaAllah Ada lagi yang senangnya nyebut Terserah yang mau senangnya Yang mau senangnya nyebut duit Suruh nyebut duit Yang mau senangnya nyebut lanang Suruh nyebut lanang Yang mau senangnya nyebut Suruh nyebut wedok Tapi jadikan senang kita nyebut Allah Mau hatinya tenang ya cuman itu Hanya dengan menyebut Allah Hati siapapun akan menjadi tenang Al-Qulub Hatinya siapapun itu hanya akan tenang Kalau nyebut Allah Makanya kalau hatinya masih nyebut selain Allah Susah tenang Yang membuat gelisah Itu adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala Engkau dipecat Sumpah mesti Betul kan ya Nanti ditolak Sumpah mesti Tapi kalau Allah 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 Aku punya Allah Aku punya Allah Ya Allah engkau Tuhanku Ya Allah engkau penolongku Ya Allah engkau maha kaya Ya Allah engkau maha bisa Allah Kalau udah yang disebut Allah Cebar rata Karena kalau Allah disebut Itu langsung Dakhalan nur Hati ini akan dipenuhi cahaya Kalau udah hati dipenuhi cahaya Insya'rah Nah ini Hidup kuncinya syair Habib Abdullah Haddad tadi Itu yang dibaca Syair Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Radhi Allah Qad kafani ilmu Rabbi Min su'ali Wa akhtiyari Cukup Sebetulnya Sebetulnya Saya gak usah minta Sebetulnya Saya gak usah minta Qad kafani ilmu Rabbi Allah itu udah ngerti Kondisi saya Allah paham saya Meskipun gak minta Allah ngerti Ya pasti akan dipereskan Pasti akan diberi Walaupun tidak Minta Kenapa? Karena Allah maha Mengatahui Tapi kalau kamu modelnya Seperti itu kan Hambaran genah Allah udah tau Jadi aku gak perlu minta Tapi nggrundel Kapan nyokap dulu? Gaya pake Makomnya Nabi Ibrahim Padahal makomnya dia gak jelas Beda Makomnya Nabi Ibrahim Makom cinta Lagi tadi Makom grundel Makom grundel itu Bahasa Indonesia nya apa? Keluh kesah Kurang enak ya Grudel Makom hatinya ini Gak pernah tenang Hatinya gak pernah tenang Hatinya gelisah Hatinya ruwet Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad Walaupun aku tau Walaupun aku paham Kod kafani ilmu Rabbi Sebetulnya gak usah minta Allah udah ngerti keadaanku Kod kafani ilmu Rabbi Min su'ali Wakhtiari Fadu'ai Wabdihali Tapi yang namanya saya ini Hamba Saya akan terus berdoa Saya akan ibdihal Nangis Di hadapan Allah SWT Yang sekarang itu Nangis Kelangan buju Masya Allah Nangis Nangis Sangking pengen Pengen dapet Permen Dan pengen Dia itu nunjukkan Aku anakmu loh Aku anakmu Maka anak kecil itu meranggik Paib Men Paib Men Sama nangis-nangis Gondeli kakinya Bapaknya Gondeli kakinya Ibunya Gak akan berhenti Men 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 Sampai akhirnya Bapaknya Iya nak Nyoh Permen Fadu'ai Wabdihali Doaku yang terus menerus Dan ibdihalku Mintaku yang sungguh-sungguh Di hadapan Allah Fadu'ai Wabdihali Syahidun Libiftikori Itu bukti Kalau aku nih Hamba yang butuh pada Tuhan Hamba yang butuh pada Pada Allah Langaku Hamba kok Gaya Hamba Sombong Hamba Gak mau ngemis Sama Allah Hamba Gak mau minta Sama Allah Maunya ngemis Sama manusia Maunya minta Sama manusia Jangan pejat aku Jangan pejat aku Jangan tinggalkan aku Jangan tolak aku Masya Allah Kepada manusia Seperti itu Tetapi kepada Allah Sudahkah kita Mengemis seperti itu Kusti Ya Allah Jangan tolak saya Ya Allah Saya mau takbir Salat Ya Allah Tolong terima saya Ya Allah Ya Allah Tolong temui saya Ya Rabb Jadikan hati saya bisa Merasakan nekmatnya Munajah sama kamu Ya Allah 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 Seharusnya itu Namanya Hamba Kefakiranmu Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Karena saya tahu Rahasia ini Dalam keadaan Aku itu Ya Sar Senang Mudah Lapang Ya tetap Duno Dalam keadaan Duh Dalam keadaan Susah Ya tetap Dungo laki-laki ini kan golongan kalau mumet beruntung kalau kepepet beruntung kalau mau jadi hamba yang sesungguhnya maka dalam suka maupun duka selalu berdoa kepada Allah saya ini adalah hamba kebanggaan saya adalah kalau saya itu selalu bisa merasa saya butuh pada Allah aku pengemis pada Allah aku butuh sama Allah kalau sudah bisa merasa seperti itu baru saya akan bangga menjadi hambanya Allah terus ini kalau dilanjutkan sampai subuh intinya begini aku kira jenengan cari nomor handphone mungkin yang di-share secara nasional tidak banyak nomornya Habib Novel itu sengaja di-share nomor pribadi saya saya share ke siapapun nomor saya dan tidak pernah handphonenya mati kecuali kentean baterai entek langsung tak cucuk kenapa seperti itu saya pengen orang whatsapp saya saya pengen tahu apa yang dialami masyarakat Indonesia umumnya saya pengen ngerti menggrundel-grundelnya hati menungsoni seperti apa saya pengen ngerti ini problemnya manusia seperti apa saya pengen tahu isi kepalanya saudara-saudaranya seperti apa dan subhanallah mumet isinya kepala itu M-U-M-E-T mumet karena belum kenal Gusmus Gusmus itu punya pondok pesantren di daerah Magelang sana namanya ponpes muh mumet salamu dewa wakmu mumet ya muh mumet mumetnya gara-gara apa masya Allah Habib ini ya WA yang masuk ya Habib saya ini barusan ditipu orang nah kelangan duit mumet kelangan iman gak mumet kelangan duit mumet kelangan subuh gak mumet kelangan duit mumet kelangan solawat gak mumet masya Allah lah itu siapa jenengan dan saya ya kita-kita ini gak usah diting kita ini masih modelnya seperti itu Habib saya ini sudah baca doa wirid seperti petunjuk Habib tapi kok tetap melarat masya Allah jadi nawaitu doa itu bukan ibadah lillahi ta'ala ngomis sama Allah tapi maksud Gusti Gusti kudus suki gak suki awas masya Allah ini kan hamba kurang ajar hamba kurang kurang ajar dia minta sama Allah sungguh-sungguh tapi jangan ngatur Tuhan jangan ngatur Tuhan kita ini hamba ngemislah pada Allah subhanahu wa ta'ala siap jadi pengemis berarti melarat kapih siap jadi pengemis siap kalau mereka sudah bisa menjadi pengemis kabar gembira Allah akan menjadikan pengemis kepada Allah itu selalu mendapatkan kecukupan kekayaan dari sisi kemurahannya Allah lomonya lumonya kusti Allah dermawannya Allah sebetulnya gajinya gak cukup wah tapi dia ngemis sama aku nyoh kek iya omah masya Allah gelalah kok mertuha ini digawe lali manggil mantu sini iya itu rumah bapak yang di pocok sana hadiah buat kamu setelah seminggu baru sadar mertuanya sebetulnya mantunya gak layak nih dapat rumah nih gara-gara ngemis sama Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan dia cukup kaya hatinya zahirnya batinnya min fadlih dari sisi kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala siap semua jadi pengemis? yakin? awas kalau saya dapet WA lagi bunyinya kok belum kobul yang namanya pengemis tidak akan berhenti pengemis sebelum pintu dibuka betul? nah itu baru pengemis sejati baru dodok tiga kali gitu dah ah curah gani rawat ini namanya bukan pengemis gedor itu pintu langit dengan terus minta sama Allah subhanahu wa ta'ala terakhir penutup yang husnudhani tadi seairnya ini penting ini baca ya Allah aku selalu ya Allah aku selalu berdiri di depan pintumu gak pernah pindah odok-odok yang nanti ini dibuka lam azal aku selalu di depan pintumu ya Allah gak pernah pergi itu caranya orang kalau minta sama Allah laiki ora keluyuran terus wayai sholat Allahu akbar hati ini keluyuran terus sudah di depannya Allah masih keluyuran terus ini kita ini lanjut dan dilembah kemurahanmu ya Allah aku ini berhenti jadi memandang Allah itu maha pemurah Allah gak pernah hitung-hitungan kalau dihitung-hitung sholat saya belum layak dihitung-hitung zikir saya belum layak tapi kemurahannya Allah ini lembah yang besarnya unlimited makanya saya berada dilembah kemurahannya Allah hati saya yakin Allah maha pemurah kurang lebih seperti itu lanjut dan selalu perasaan gak baik kepada Allah perasaan gak baik kepada Allah ini menjadi temanku menjadi hiburanku menjadi pendampingku sepanjang malam sepanjang siang pokoknya sepanjang 24 jam yang jadi teman saya yang menjadi pendamping saya yang menjadi hiburan saya husnudzhan pada Allah perasaan gak baik kepada Allah yang model-model kok gak kabul ini gak husnudzhan ini apa yang mungkin ya apa yang bisa ya masa sih nah ini kelompok-kelompok gak husnudzhan sama Allah jadilah orang yang merasa gak baik kepada Allah katanya Allah katanya Allah dalam hadith kudsi aku tergantung perasaan gak hambaku silahkan dia perasaan aku dengan apapun yang dia dia mau dah mudah-mudahan berkah amin ya mudah-mudahan berkah penutup siap jadi pengemis siap sugih kok banternya beda ya begitu pengemis kurang kompak siap sugih banter siap jadi pengemis siap kaya selalulah mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua diterima sebagai pengemis amin mudah-mudahan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin mudah-mudahan semua saudara kita yang sedang susah diberi kemudahan diberi jalan keluar diberi kelapangan hati diterangkan hatinya diterangkan fikirnya mudah-mudahan yang sakit dimanapun diberi kesehatan diberi kesembuhan mudah-mudahan yang sedang terhimpit ekonominya diberi rezeki oleh Allah ta'ala rezeki yang berokah rezeki yang datang dari segala arah rezeki yang gak ada susah payah rezeki yang tidak menghantarkan pada neraka rezeki yang menghantarkan kepada surga rezeki yang gak bawa musibah rezeki yang membawa kepada jannah dan semoga yang telah tiada di antara kita sahabat kita keluarga kita teman kita guru-guru kita meskipun kita tidak sebutkan namanya mudah-mudahan di alam barzah sana dikumpulkan bersama para nabi para suddikin para syuhadat dan para solehin dan mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang dalam semua ketaatan kebahagiaan kebaikan kenikmatan kemudahan kekayaan zahiran dan batinan keselamatan dan diakhiri usia dengan husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina wa mulana muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ala zinnihal fatihah terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melayani antum semua di majlis al-raudoh di ponpes al-raudoh mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang makbul indahullah amin nasi bungkus harap dibagi kawan-kawan jangan lupa ada nasi bungkus biasanya itu dulu kalau buat nasi bungkus hanya 60-70 kilo sekarang nasi bungkusnya minimal sudah 100 kilo minimal 100 kilo nanti semakin banyak saya semakin senang saya itu punya cita-cita nanti yang di dapur masaknya berapa 1 ton masya Allah wah senang itu saya wah ajib kalau bisa begitu nikmatnya luar biasa ini judulnya nasi bungkus berkah nasi bungkus berkah jenengan coba makan insya Allah gak entek-entek tergantung teknik makannya ya tergantung teknik makannya jazakumullah wa'abaminkum insya Allah kita ketemu Jum'anya akan datang dalam keadaannya lebih baik jangan lupa kalau pulang maskernya dipakai sampai rumah jangan lupa ya jangan lupa usahakan cuci tangan pakai sabun kemudian wudhu ya kemudian wudhu jaga kesehatan konsumsi makanan makanan yang sehat jangan lupa buah-buahan sayur sayur mayur usahakan berjemur di pagi pagi hari kena panasnya mata matahari biar apa sehat insya Allah kalau tubuh kita sehat seandainya insya Allah tidak terjadi walaupun kena model macam-macam seperti itu loh angin blas ilang gitu ya gak lama mampirnya terima kasih walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih